Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membuat video tutorial tebak gambar yang berbayang di kanva yang terbaru nah kali ini kita akan eksplor kanva terbaru ya, kita masuk ke kanvanya dulu nah tampilan kanva terbaru ini mirip dengan tampilan web, jadi agak berbeda dengan kanva yang sebelumnya nah disini kelebihannya salah satunya yaitu bahwa gambar yang kita bikin itu nantinya bisa di grup sedangkan di kanva sebelumnya itu gak bisa ya, kita langsung aja teman-teman bisa klik instagram post disini atau bisa klik tanda plus di bawah ya lalu kita pilih instagram post nah tampilannya juga disini akan sedikit berbeda dengan yang biasanya saya gunakan nah disini ada macem-macem termasuk ada musik juga nah untuk backgroundnya teman-teman bisa klik background nah disini ada banyak juga pilihannya tuh disini tuh bebas pilih yang mana aja, tapi kalau misalnya mau menggunakan yang warna kita langsung klik aja yang disini ya misalnya seperti ini lalu kita pilih warnanya yang lain-lain, pilihnya yang ini kalau misalnya pengen warna yang soft ya nah kayak gini misalnya eh mana ya aku tuh pilih, biasanya kan teman-teman udah punya pilihan warna sendiri kan yang biasa dipakai yang biasa dipakai nah eh oke save dikit ini klik warnanya nah seperti ini lalu kita akan lanjut bikin judul dulu ya klik tanda plus yang di bawah lalu text nah add a heading disini tuh banyak juga nih tulisannya nih kalau misalnya teman-teman lihat ya kita akan langsung aja disini nah disini juga ada garis-garisnya nih garis bantu kalau di kanval lama kan gak ada kalau disini ada garis bantu nah ada garis tengahnya juga nah ini udah posisinya di tengah lalu kita tulis tebak gambar nah kalau teman-teman mau ubah hurufnya kita langsung ke bawah aja disini ada hurufnya nih di klik bebas mu yang mana nah saya pilih yang ini oke lanjut kita akan tulis lagi bikin teks lagi nah disini disini misalnya ada berapa gambar yang berbayang nanti hurufnya dikecilin lalu kita pindahkan ke bawah nah ini garis tengah yang pink ini yang menandakan kalau ini udah posisinya di tengah ya dibesarin lagi dikit deh dibesarinnya juga bisa di klik aja disini fontnya nah seperti ini kalau mau ganti teman-teman bebas pilih disini kalau yang ada mahkotanya itu berbayar kalau enggak ada mahkotanya itu gratis jadi teman-teman bisa pilih mau yang gratis atau berbayar kalau saya masih pilih yang gratis nah seperti ini oke udah lalu kita akan cari gambarnya nah gambarnya ini teman-teman bisa pakai gambar jualan teman-teman ya misalnya jualan makanan atau kosmetik atau apa juga teman-teman bisa pakai atau bisa juga cari gambar yang ada di kanva carinya kalau misalnya di kanva lama itu illustration kalau disini kita ke elemen ya di klik elemennya teman-teman mau cari gambar apa tinggal di klik aja disini misalkan kalau mau minuman drink tuh banyak disini yang gratis nah kalau yang ada tulisan pro nya ini berbayar jadi kalau misalnya mau teman-teman tinggal pilih yang gak ada tulisan pro nya aja ya atau mau download atau ngambil foto dari gallery juga bisa atau kita misalnya cari food nih kalau saya coba ini ya gambar burger nah gambarnya dikecilin dulu deser lalu kita copy nah copy nya disini posisinya ada di bawah ya yang ini ya ada tanda plus copy lalu setelah itu kita flip flip vertikal nah seperti ini ya lalu yang bawah karena ceritanya ini bayangan kita akan transparansinya diatur lagi disini separuh aja nah seperti ini oke setelah seperti ini kita akan group dulu akan perbanyakan burger nya kita group caranya di klik dulu yang agak lama lalu klik lagi bawahnya lalu kita klik group nah nah setelah di group kita akan perbanyak burger nya klik copy yang ini ya copy simpan sebelahnya lalu kan ada ada garis bantunya disini enak banget kalau kanva yang sebelumnya enggak ada kalau yang ini ada nah 2,3,4,5 tambah lagi buat di bawah nah lihat ini posisinya sudah kelihatan kan kanan, kiri, sama atasnya sudah sama sudah seperti ini kita akan pindahkan burger nya ke tengah caranya kita akan group dulu semua biar pindahinnya gampang ya jadi sekali sekali beres gitu di klik aja burger nya lalu klik semua setelah itu karena tadi burger nya sudah di group duluan yang atas bawah itu kita ungroup dulu di bawah nah setelah itu kita group ulang ya nah gitu nah ini baru kita bisa pindahin posisinya ke tengah seperti ini ini posisinya sudah tengah ya karena garisnya sudah kelihatan garis pink tegasnya nah seperti ini oke lalu kita akan tambahkan ilustrasi lainnya teman-teman mau nambahkan apa bebas ya mau brush mau apa buat background belakangnya misalnya itu elemen lain atau misalnya mau tambahin apa bebas ya kita akan square ya disini disini juga ada macam-macam jadi tergantung teman-teman mau pilih yang mana aku pilih ini kita akan pindahkan ke belakang caranya klik position lalu klik backward ini karena warnanya orange jadi bergerak kelihatan kita ganti warna backgroundnya klik dulu ini ya disini misalnya kita akan ganti warna apa bebas ya nah seperti ini sudah lalu kita akan tambahkan apa lagi kita akan tambahkan oh iya jangan lupa tambahkan nama online shop karena itu akan jadi ciri khas desain kita jadi teman-teman kalau desain sesuatu jangan lupa ditambahkan nama online shop atau nama teman-teman pribadi juga boleh misalnya aku pakai nama akun instagram pribadi jadi aku tambahkan disini ini nah ukuran nama shop ini harus paling kecil nah seperti ini kalau misalnya mau ubah warna klik yang ini seperti ini teman-teman bisa tambahkan lagi ilustrasi ilustrasi lainnya gitu bebas mau tambahkan apa misalnya mau tambahkan love mau tambahkan flower atau apa itu bebas ya teman-teman bisa cari disini di elemen lagi bisa dikasih clue-nya aja tuh ada garis juga ada bentuk video juga ada hubungan juga banyak misalnya aku mau tambahkan tambahkan ini saya tambahkan disini terus warnanya diubah dulu lalu kita pindahkan ke bawah kita copy ini ini tindakan lagi posisionnya backcourt seperti ini ya mulai tambah yang lain lagi kalau mau misalnya elemen menambahin daun boleh menambahkan volkadot lemot juga boleh ini kenapa agak lemot kanva ya coba yang udah aku pakai aja kanva itu sinyalnya harus kuat ya teman-teman jadi kalau nggak kuat suka lama loadingnya nah kita akan ubah ini seperti ini ini di copy seperti di atas coba nah kayak gini di flip aja oke sudah selesai seperti ini teman-teman bisa berkreasi lagi lebih bagus lagi coba aja apa lagi ya udah sih yang penting eh ada yang belum lupa tuh kan ada yang kelupaan nah ini ini belum selesai ternyata gambar burgernya gambar burgernya kita ungroup dulu kalau ini nanti jawabannya sama dong semua nah setelah di ungroup lalu kita akan delete beberapa burger nih nah nah seperti ini nah ini sudah selesai lalu teman-teman bisa di save bisa klik tanda panah ke bawah atau klik yang ke atas ini sama aja oke ini save as image sekian tutorial dari saya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba